Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan atau MUSRENBANG dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD untuk tahun 2017. Musyawarah dipimpin langsung Bupati dan Wakil Bupati Syafrial Amir Syakib yang mengajak arah pembangunan daerah untuk mewujudkan visi-misi pemerintah kabupaten saat ini. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal atau BAPEMDAL Tanja Barat Firdaus Hatab mengatakan kebijakan pembangunan dimulai dari peningkatan infrastruktur pedesaan. Musyawarah Rencanaan ini menjadi tindak lanjut hasil Musyawarah Rencanaan yang telah digelar di 114 desa. Musyawarah Rencanaan RKPD 2017 akan berlangsung selama 3 hari di Aula Kantor Bupati. Sementara itu Bupati Tanja Barat Syafrial yang membuka musyawarah Rencanaan mengajak kepada seluruh jajaran SKPD, aparatur pemerintahan hingga ketingkat desa dan yang paling utama lapisan masyarakat untuk menyamakan persepsi dan menyatukan visi pembangunan di tahun mendatang. Di antara skala prioritas pembangunan tersebut adalah perbaikan infrastruktur dan birokrasi pelayanan yang baik. Penekan kita kepada para SKPD ini untuk menjabarkan visi-visi yang sudah saya tawarkan. Yang penting adalah bagaimana kita infrastruktur. Infrastruktur kita baik, kemudian pelayanan birokrasi kita bagus, kita menimbulkan ekonomi baik tinggi dengan harapan kita dapat menarik. Selamat Riyadi, Jambi TV